kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini kita akan coba bahas lagi terkait Dynamic Island ya ini benar-benar booming banget benar-benar eh apa ya banyak ingin tahu nih teman-teman semua disini ataupun para pengguna Android karena penasaran dengan Dynamic Island ini nah sebelumnya saya sudah buat video tutorial lengkapnya itu di channel Wahyu Zekta tutorial jadi teman-teman bisa disimak saja yang akan bisa saya sematkan linknya di deskripsi box nah video kali ini disini saya akan coba tes di Poco F3 dan juga Poco X3 NFC dan disini juga bisa temen-temen ya dia bisa kita coba lihat di sini nah ini untuk di Poco X3 NFC juga sudah bisa seperti ini temen-temen mantep ya ada juga notifikasi ataupun Widget yang seperti ini kemudian kalau kita coba aktifin juga yang ininya hahaha kemudian ini ini juga kita sudah aktifin ya untuk indikatornya kita tampilin juga dia akan muncul seperti ini oke kemudian juga untuk notifikasi notifikasi juga sama teman-teman disini dia juga bisa nah teman-teman disini hanya perlu install aja mudah banget teman-teman ya install aplikasi yang ini ya yang sudah saya jelaskan pokoknya ya di channel Wahyu Zekta tutorial nah perlu aplikasi yang Cina ini untuk overlay nya untuk yang hitam ini nya untuk ya kemudian untuk kemudian untuk notifikasi seperti charging dengan menggunakan Dynamic Island yang ini nah ya Dynamic Island ini untuk animasi seperti ini nah charging kemudian kalau misalkan kita mengkoneksikan headset mau TWS ataupun mau yang berkabel ya seperti itu melalui jack 3,5 mm ya ini di Poco X3 NFC di Poco X3 juga sama teman-teman seperti itu ya Nah perlu teman-teman ketahui disini ya untuk tema mungkin disini teman-teman yang lagi cari temanya nih Wah Bang temanya apa sih Bang itu Bang itu kan saya nyari nggak ada nah disini saya menggunakan tema iPhone Max ya ataupun iPhone Max ya seperti itu Nah kita masuk aja masuk ke sini ya ke bagian aplikasi tema kemudian ke bagian tema dan tema nah disini ada ya saya kombinasikan dua tema teman-teman iPhone 13 dan juga iPhone Max ataupun iPhone Max seperti itu saya kombinasikan dua tema ini kemudian disini untuk wallpapernya ini khusus untuk wallpaper iPhone 14 Pro nanti saya akan sematkan juga linknya di deskripsi ya untuk teman-teman disini yang mau coba install aplikasi ini gitu kan teman-teman ataupun install tadi ya untuk si Dynamic Island ini nah kemudian yang perlu teman-teman perhatikan pengguna Poco X3 NFC jika nih ya teman-teman disini menemukan kendala Bang saya tidak menemukan temanya iPhone Max ya saya tidak temukan Nah teman-teman disini harus samakan aplikasi temanya Oke aplikasi temanya harus update Nah kita coba dulu disini lihat aplikasi tema yang saya pakai saat ini adalah versi berapa nah nanti samakan ya nanti juga saya akan simpan link aplikasi temanya di di biasa ya di deskripsi kita coba ke aplikasi kelola aplikasi kemudian teman-teman lihat di sini ke aplikasi tema Nah kalau nah ini ya tema kita coba lihat nah versi 2.04.8 saya menggunakan versi yang ini Oke nah versi default versi bawaannya jika teman-teman disini sudah update ke versi terbaru aplikasi temanya coba downgrade dulu buat ke default nah biasanya setelah update ke tema versi apa namanya petema versi lama itu akan ada teman-teman teman-teman seperti itu ya beda kalau misalkan kita coba tema versi baru biasanya malah jadi hilang gitu teman-teman ya kecuali teman-teman disini ingin tema yang lebih baru seperti apa namanya kristalisasi itu harus update teman-teman seperti itu ya untuk tema kristalisasi ke versi terbarunya Nah tetapi disini jika teman-teman ingin coba dengan tema yang saya pakai seperti ini di Poco XC NFC khususnya harus samakan ya versinya ya dengan menggunakan versi tema yang ini begitu teman-teman ya sip ya Oke nah sekarang kita coba bahas disini untuk di Poco F3 Nah untuk di Poco XC NFC tadi sama seperti itu Nah kalau untuk di Poco F3 disini saya menggunakan temanya kita coba lihat ya temanya kita coba masuk ke tema kemudian masuk ke sini sorry kesini tema Nah di sini saya hanya menggunakan iPhone Max Nah sudah saya katakan tadi jadi tiap masing-masing tema itu di device itu suka berbeda nah tadi di Poco XC NFC fitur ini enggak ada teman-teman ya Nah ini nih Sorry ya Nah yang jam ini widget itu di Poco XC NFC enggak ada seperti itu ya jadi makanya tadi saya gunakan dua tema Oke yang tema iPhone 13 dan juga tema iPhone Max Nah untuk widget yang ini saya pakai tema yang iPhone 13 untuk di Poco XC NFC seperti itu ya Nah kemudian bicara masalah tema disini jika teman-teman ingin coba tema kristalisasi coba aja update aplikasi temanya ke versi ini ya Nah ini ada nih Nah khusus Poco XC NFC ya untuk Poco XC NFC bisa gunakan tema aplikasi yang dipakai di Poco F3 ini gitu ya Nah versi temanya untuk di Poco F3 yang saya pakai ini adalah kita coba masuk ke aplikasi kelola aplikasi ke sini kemudian kita coba ke tema Nah kalau nyari tema teman-teman ini enggak ada teman-teman ya kalau menggunakan tema iPhone Max jadi kita harus gue carinya itu store Nah ini itun itun store kita klik Nah ini baru Nah jadi temanya ini ya versinya 2.0.6.5 global pakai tema versi ini dijamin nanti pasti akan ada muncul MIUI 13 gambar animasi seperti ini ya nah kristalisasi seperti ini Oke ini bawaan dari MIUI 13 nya seperti itu teman-teman ya untuk kristalisasi nah gitu ya kalau misalkan nanti misalkan disini teman-teman cari iPhone Max ya iPhone Max yang ini enggak ada nih coba downgrade untuk aplikasi temanya ke versi defaultnya untuk Poco X3 NFC kalau ada ya syukur teman-teman di versi ini kalau enggak ada harus di downgrade ya untuk aplikasi temanya nah ya seperti itu kita coba disini lihat iPhone ya ini aja ya ketikan nah ada nih iPhone 13 jadi teman-teman nanti download yang iPhone Max dan juga iPhone 13 itu teman-teman ya Nah yang ini download Oke kemudian yang ini download nah ya seperti itu teman-teman nah karena biasanya tiap widget itu beda-beda widgetnya ini ada yang tanggal aja seperti ini Oke kemudian juga ada yang seperti ini yang jam gitu teman-teman ya ini khusus untuk di Poco X3 NFC ataupun di Poco F3 nah sebelumnya di Poco X3 Pro saya sudah bahas tuh saya sudah praktekan teman-teman ya ini juga sebenarnya ada nih ya kita coba lihat nih saya sudah lock cuman memang sayangnya disini untuk di Poco F3 ya masih tetap hilang ya masih meskipun kita lock lock dikunci di sini nih kita coba aktifin dulu nah meskipun kita kunci teman-teman ini kekurangannya di Poco F3 ini ya ini sebenarnya prosesinya udah dikunci tuh ya Nah udah dikunci tapi dia tetap hilang teman-teman beda-beda hanya dengan di Poco X3 Pro ya kalau di Poco X3 Pro itu dia aman ya meskipun kita bisa coba dibersihkan resen aplikasinya nih lihat ya tuh coba bersihkan resen aplikasinya tuh dia nggak hilang ya aman tapi kalau di sini di Poco F3 saya coba riset atau dibersihkan dia hilang ya Nah teman-teman seperti ini tuh hilang gitu ya Oke jadi teman-teman di sini udah jelas ya terkait Dynamic Island jadi di di Poco bisa di Redmi bisa di Mi bisa cuman yang membedakan di sini ada satu aplikasi yang keren memang nanti kita akan coba bahas ya di video selanjutnya saya akan coba cari cara bagaimana supaya kita bisa download aplikasi tema ataupun download tema PC tersebut ini keren banget nanti kita coba lihat teman-temannya Apakah saya berhasil atau tidak pokoknya teman-teman pantangin terus di channel wayujekta tutorial ataupun di channel jika temennya Oke itu aja mungkin di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke di video selanjutnya